Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afiya Segav. Kali ini saya mau sharing mengenai 5 produk terbarunya The Body Shop yang saya udah cobain. Saya excited banget untuk sharing dengan kalian karena produk ini juara banget. Produknya ini tersedia di depan saya, nah tapi saya pengen bahas satu-satu. Penasaran kayak apa sih reviewnya? Tonton terus ya! Terima kasih telah menonton! Untuk mencerahkan kulit. Mungkin kan ada yang mikir bahwa, ah gak perlu kok warna kulit gue udah terang gitu kan, atau udah cerah. Nah tapi sebenarnya yang dimaksud dengan kulit cerah itu seperti apa sih? Bukan semata-mata warna kulitnya aja yang terang loh, sebenarnya kulit cerah itu adalah tanda-tanda kulit sehat. Nah jadi sebenarnya tuh ada 5 tanda-tanda kulit yang sehat dan juga cerah. Yang pertama kulitnya itu kelihatan bercahaya, jadi kayak dari dalamnya itu bercahaya gitu ya. Terus yang kedua kulitnya itu bening atau translucent. Kan sering tuh ya orang-orang bilang kayak, ih dia tuh kulitnya bening banget ya, nah itu tuh maksudnya. Yang ketiga kulitnya itu even tone atau warna kulitnya itu merata, gak belang dan juga gak ada dark spotsnya. Terus yang keempat pori-porinya itu terlihat kecil atau tidak menganga gitu ya. Terus yang kelima kulitnya sendiri tentunya lembut dan juga kenyal. Nah seri The Body Shop Drops of Light ini akan memberikan 5 kondisi kulit yang sehat dan cerah, seperti yang tadi saya bilang. Karena Drops of Light ini tuh mengandung, ada 2 kandungan utamanya sebenarnya. Yang pertama adalah Red Algae, yang kedua adalah Vitamin C. Masih ingat kan yang saya omongin tentang Vitamin C di video sebelumnya? Nah Red Algae sendiri yang didapatkan dari North Atlantic, itu tuh adalah satu tumbuhan yang diambil ekstraknya untuk produk ini. Dan memang sudah terbukti secara ilmiah gitu ya, memang bisa mencerahkan kulit. Udah gitu juga bisa mencegah tumbuhnya atau munculnya noda-noda gelap ke permukaan kulit. Dan juga mencegah terjadinya kulit yang menggelap atau dark spots yang diakibatkan oleh sinar matahari. Nah kalau Vitamin C sendiri, seperti yang saya udah jelasin di video sebelumnya, itu adalah satu antioksidan yang bener-bener powerful banget. Karena si Vitamin C itu juga bisa mencegah terjadinya dark spots, dia juga bisa memperbaiki kerusakan kulit yang terjadi gara-gara sinar UVA dan UVB. Terus dia juga bisa merangsang produksi kolagen, membuat kulit kita kencang, kenyal, dan juga cerah. Oke, nah itu adalah dua kandungan utama dari Drops of Light. Sekarang kita masuk ke satu-satu produknya ya. Yang pertama ada ini, Pure Clarifying Foam Wash. Sesuai namanya, ini adalah produk pembersih wajah. Formulanya itu seperti krim gitu ya, tapi pada saat dicampurkan dengan air, dia akan membentuk foam. Saya sih pakenya sedikit aja, jadi sekitar satu biji kacang gitu. Terus kita aplikasikan ke wajah, kalau bisa sih kulit wajahnya basah ya. Terus udah gitu kita massage sampai keluar busanya, terus kita massage ke seluruh kulit wajah, terus baru kita bilas. Saya pake Pure Clarifying Foam Wash ini dua kali sehari, jadi malam dan pagi hari. Kalau malam hari ini saya gunakan sebagai second cleanser, kalau pagi hari ya saya cuma pake ini aja. Kalau sering nonton video saya mungkin tau ya, kalau misalnya biasanya saya tuh agak menghindari produk cleanser yang berbusa atau yang bentuknya foam. Tapi produk cleansernya Body Shop ini, yang Pure Clarifying Foam Wash Drops of Light, itu tuh walaupun dia bentuknya wash, tapi sama sekali nggak bikin kering di kulit. Karena biasanya itu sih yang jadi concern saya, kalau misalnya saya pake facial foam, mungkin juga karena kulit saya tuh bisa kering banget gitu kan. Nah itu biasanya tuh setelah pakenya tuh kulit saya kayak ketarik dan kering. Nah ini tuh nggak sama sekali, jadi kulit saya kerasa bersih, kerasa segar, kelihatan cerah juga. Tapi setelahnya tuh nggak ada rasa ketarik, nggak ada rasa kering sama sekali, kulit tetap lembut dan lembab. Oh iya, selain mengandung red algae dan vitamin C, Pure Clarifying Foam Wash Drops of Light ini juga mengandung Marula Oil. Nah Marula Oilnya The Body Shop itu dihasilkan tuh di Namibia, di mana didapatkan itu secara fair trade. Ini sih yang saya suka banget sama The Body Shop, karena mereka itu mendapatkan ingredients untuk skincarenya tuh dari berbagai pelosok dunia gitu ya. Dan mereka itu melakukannya secara fair trade gitu. Jadi instead of exploiting the nature, they actually work with the local communities to help sustain and develop the communities to get those ingredients. Itu yang bikin saya ngerasa adem gitu ya, pakai produk-produknya The Body Shop, karena saya tahu bahwa selain bagus untuk kulit saya, ini tuh juga kita menyumbangkan atau ikut berkontribusi untuk perkembangan komunitas lokal di tempat di mana ingredients itu didapatkan. The Body Shop Drops of Light Pure Clarifying Foam Wash udah bisa kamu dapetin di seluruh tokonya The Body Shop di seluruh Indonesia, atau kamu juga bisa beli online di thebodyshop.co.id, harganya Rp 259.000. Ini tuh botolnya gede, dan sekali pakai tuh kamu hanya butuh sedikit, so this will last you a long time. Nah, setelah bersihin wajah, step berikutnya adalah Pure Translucency Essence Lotion. Dia tuh bentuknya gel to water. Jadi kalau pas kamu tuangin gitu ya ke tangan, dia tuh kayak light gel gitu, tapi pada saat kamu aplikasikan ke kulit, langsung meresap, karena jadi kayak berubah jadi air gitu. Saya suka banget sama formulanya, karena pas dipakai itu menyegarkan banget, kulit tuh kerasa kayak dingin-dingin gitu, dan itu tadi cepat banget menyerapnya. Saya pakai ini sebagai hydrating lotion, jadi kalau misalnya saya lagi pakai exfoliating toner, setelahnya baru saya pakai si Pure Translucency Essence Lotion ini. Nah, kita tuh aplikasikannya tuh bisa dengan dua cara, yaitu langsung kita tuangkan ke tangan, terus kita aplikasikan ke wajah, bisa juga dengan menggunakan kapas. Efeknya, waktu saya habis pakai Essence Lotion ini tuh kulit saya emang kerasa langsung kelihatan cerah, supple, dan yang saya seneng produk berikutnya yang saya pakai itu seperti lebih mudah terserap gitu. Jadi ini tuh menurut saya produk yang oke banget untuk kayak preparing your skin for the next treatment. Untuk kamu yang kulitnya berminyak, ini pasti suka banget sama produk ini, karena bikin somehow kelihatan pori-porinya tuh lebih mengecil, dan itu tadi sama sekali nggak bikin kulit tuh kerasa lengket gitu ya. Dan membuat apapun yang kamu taruh di kulit kamu setelahnya tuh langsung cepat meresap gitu, dan nggak meninggalkan rasa sticky atau rasa lengket di kulit. Oh iya, di dalam produk ini itu juga salah satu kandungannya ada aloe vera atau lidah buaya yang didapatkan dari Meksiko, yang itu tuh fungsinya adalah untuk menenangkan kulit dan juga memberikan kelembapan ekstra ke kulit. Jadi makanya pada saat kamu pakai produk ini tuh memang kerasa dingin, kulitnya tuh kerasa tenang gitu ya, yaitu it really suits your skin dan memang memberikan kelembapan juga. Produk ini The Body Sharp Drops of Light Pure Translucency Essence Lotion, harganya adalah Rp369.000. Oke, next yang mau saya review adalah ini dia nih, The Body Sharp Drops of Light Care Brightening Serum. Nah, kalau kamu masih ragu-ragu untuk menambahkan serum ke dalam skincare rutin kamu, karena kamu ngerasa kok banyak banget sih yang dipakai, ada essence lotion lah, ada serum, ada facial oil, ada moisturizer, nggak usah takut, karena ini serum yang menurut saya sih ringan banget ya teksturnya. Jadi kalau kamu lihat itu tuh kayak gel yang transparan gitu, tapi sangat-sangat ringan, mudah sekali meresap ke dalam kulit kita, udah gitu juga nggak membuat kulit kita tuh kelihatan mengkilat sama sekali. Sama seperti produk Drops of Light lainnya, Care Brightening Serum ini juga mengandung Red Algae Extract dan juga mengandung vitamin C, jadi memang efektif untuk menyamarkan noda gelap atau dark spots di kulit kamu, mencerahkan kulit juga, dan yang saya rasain banget setelah pakai serum ini, dan ini efeknya yang langsung kelihatan pada saat saya pakai pertama kali tuh kulit saya langsung kerasa kenyal gitu. Jadi ini serum yang oke banget dan bisa dipakai siang dan malam hari, seperti saya bilang siang hari pun nggak usah takut karena ini tuh ringan banget formulanya. Oh iya, dan semua seri Drops of Light itu tuh aman untuk semua jenis kulit, termasuk jenis kulit sensitif. Jadi kamu yang kulit sensitif sekalipun nggak usah takut makainya, karena memang ini aman untuk kulit sensitif. The Body Shop Drops of Light Care Brightening Serum harganya adalah Rp 499.000 untuk botol yang menurut saya cukup besar ya, dan hampir semua produknya The Body Shop Drops of Light ini tuh kamu memang tidak terlalu banyak menggunakannya, jadi ini pastinya cukup awet. Nah kalau untuk siang hari, di mana saya ngerasa kulit saya tuh lagi ekstra berminyak misalnya, atau misalnya di luar tuh saya ngeliat nih kayaknya udarnya lembab banget ya, biasanya abis serum saya langsung skip ke moisturizer. Kalau kulit kamu kerasa lebih kering dan kamu butuh ekstra hydration, kamu bisa tambahin facial oil di antara serum dan moisturizer. Saya sih biasanya pakai Oils of Life-nya The Body Shop, ini cocok banget dipakai bareng sama range ini. It gives me ekstra hydration, tapi juga tidak lengket. Saya suka banget sama wanginya. Pokoknya ini produk udah pernah saya review ya sebelumnya ya. Kita langsung aja next ke produk berikutnya, yaitu moisturizer. Sesuai namanya, ini adalah moisturizer yang kamu pakai di siang hari. Day cream ini tuh teksturnya saya suka banget, karena dia itu kayak krim yang ringan gitu. It's almost like whipped cream if you can see it. Tapi pada saat kamu pakai ke dalam kulit kamu, kamu aplikasikan ke kulit, itu tuh langsung yang terserap banget gitu. Jadi ringan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu ngeliat kok kayak yang wow gitu, ini kelihatan kayak krim yang teg banget ya. Jadi enggak sama sekali, begitu dipakaikan ke kulit itu langsung kerasa ringannya. Dan juga sama seperti produk dari Drops of Light yang lain, itu tuh saya ngerasa kayak kulit itu langsung kerasa segar gitu. I really love putting this moisturizer during the day, karena memang kerasa segarnya itu, dan emang kerasa ringan, tapi kelembabannya bertahan lama. Ini pakenya enggak usah banyak-banyak, kira-kira satu biji jagung aja cukup, terus kamu ratakan ke seluruh wajah. Nah, kamu tuh akan langsung ngerasain kulit kamu kerasa lebih halus. Udah gitu karena memang ini melembabkan banget, kulitnya juga kerasa lebih kenyal. Dan kalau kamu pakai secara rutin dan konsisten, produk ini juga akan membantu meratakan warna kulit kamu. Drops of Light Care Brightening Day Cream, harganya adalah Rp 429.000. By the way, ini tuh dikemas dengan sangat cantik ya kalau menurut saya. Jadi, jarnya itu besar dan berat mantap gitu ya. Dan as you can see, produk-produknya itu gemes banget. Jadi, warnanya putih, udah gitu, labelnya tuh warna pink gitu. Pokoknya lucu banget deh, saya suka banget sama packagingnya Drops of Light ini. Nah, tentunya kalau misalnya kita ngomongin skincare rutin di pagi hari, nggak boleh ketinggalan yang namanya sunscreen dong. Namanya The Body Shop Skin Defense Multi Protection Essence. Mudah-mudahan kamu nggak bosan ya, karena saya berulang kali mengingatkan kamu untuk rutin pakai sunscreen. Karena saya juga udah jelasin, pentingnya kita melindungi diri dari sinar matahari, yaitu UVA dan juga UVB. Saya juga udah jelasin panjang lebar, kenapa pada saat kita memilih sunscreen, itu tuh kita harus cari yang punya double protection, alias bisa melindungi dari kedua jenis sinar matahari, yaitu UVA dan UVB. Nah, The Body Shop Skin Defense Multi Protection Essence ini, dia itu ada PA++++, which is ini adalah melindungi kita dari UVA, atau sinar yang membuat terjadinya penuaan dini ke kulit kita. dan juga dia mengandung SPF 50, ini yang melindungi kulit kita dari UVB, jadi mencegah kulit kita terbakar, dan mencegah juga timbulnya nonda-nonda gelap di kulit kita. Udah gitu, produk ini tuh juga sama, mengandung Red Algae Extract dan juga Vitamin C, jadi selain melindungi kulit kamu dari sinar matahari, ini juga mampu mencerahkan warna kulit kamu, dan juga menyamarkan nonda-nonda gelap yang ada di kulit kamu. Ini tuh nggak white cast sama sekali, jadi kalau kamu aplikasikan ke kulit kamu tuh, dengan mudah bisa kamu ratakan ke seluruh kulit, tidak meninggalkan warna putih gitu ya, udah gitu juga mudah diserapnya. Terus, karena produk ini juga mengandung Marula Oil, jadi Skin Defense ini nggak bikin kering sama sekali. Ingat ya, kamu pakainya itu setelah moisturizer, dan sebelum bermakeup. Jadi, setelah kamu selesai pakai day cream, kamu pakai Skin Defense ini, baru tuh ketahapan make up. Nah, ini tuh udah memberikan kamu perlindungan dari sinar matahari selama seharian. Tapi tentunya, kalau misalnya kamu sholat, terus kamu wudu, atau kamu berenang, ya kamu perlu reapply lagi produk sunscreennya. Nah, untuk kamu yang ngusuhan banget sama komedo, nggak usah takut, karena produk Skin Defense ini, formulanya adalah non-comedogenic, alias nggak menyumbat pori-pori. Dan seperti produk-produk The Body Shop lainnya, Skin Defense ini tuh 100% vegetarian loh, jadi, ini memang kandungannya semua adalah bahan-bahan natural, dan tidak mengandung kandungan yang bisa membahayakan kulit kita. Jadi, Skin Defense ini tuh diformulasikan tanpa paraben, nggak mengandung juga mineral oil, dan juga tidak mengandung parafin. Jadi, ini tuh produk aku bawa waktu liburan berbursan ini ke Lombok, ya namanya juga ke pantai ya, atau ke pulau gitu kan, udah pasti seharian penuh itu saya, isinya adalah main di pantai, dan di bawah matahari, dan panas-panasan. Jadi, pengennya tuh pakai skincare, terus yaudah, langsung keluar dan ngelanjutin liburannya lagi. Nah, senangnya pakai Skin Defense ini, karena ya itu tadi, produknya tuh teksturnya menyenangkan banget untuk dipakai gitu ya, ringan banget, cepat menyerap, terus jadi begitu saya pakai, yaudah, saya bisa langsung keluar dan ngerasa aman, karena terlindungi dengan PA++++-nya dan SPF 50-nya. Nah, kamu bisa lihat kan, kulit saya itu nggak menggelap sama sekali, walaupun saya panas-panasan berhari-hari di Lombok. Sampai teman-teman kantor saya tuh pada bilang gitu, lo beneran dari Lombok kok kulitnya nggak ada gelap-gelapnya sama sekali, nggak panas sama sekali sih? Ya, gila ada dong. Kalau kamu suka melakukan outdoor activity, misalnya kamu emang hobi lari, kamu mau ikutan maraton malah, atau misalnya kamu rajin car-free day kalau weekend, atau kamu seneng main ke pantai, nah ini tuh bener-bener must-have banget. Consider this your daily skin protector. Dan ini tuh gampang banget didapatkannya, udah ada di seluruh tokonya The Body Shop di manapun. Udah gitu kamu bisa beli online juga, kalau misalnya kamu males ke mall di thebodyshop.co.id, harganya Rp 399.000. itu tadi sharing saya mengenai 5 produk terbarunya The Body Shop. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silakan loh tanya di komen box, nanti akan saya jawab. Terus detail mengenai produk ini satu-satu, akan saya tulis juga, dan saya taruh linknya juga, di description box di bawah. Kalau misalnya kamu pengen lihat review dari produk The Body Shop lainnya, kamu bisa cek ke female daily.com, ada ribuan review yang ada di situ, yang ngebahas tentang produk-produknya The Body Shop. Oke everyone, thank you all for watching. See you at the next video. Bye!